Pendekar Guntur Jelit 11. Dengan menahan rasa sakit akibat terluka di dalam, Sumalin Li yang tetap berdiam diri saja, tetap berlutut dengan muka yang memucat, sedangkan Seng Hwe Eleng menyambar terus cepat sekali, menyambar dengan kekuatan tenaga dalam yang dasyat, sehingga membuat tubuh dari Sumalin Li yang tergoncang hebat sekali, tergetar dan kemudian terjungkel rubuh, Rupanya hantaman Seng Hwe Eleng yang kedua kali itu sangat kuat sekali melebih tenaga pukulannya yang pertama tadi. Sumalin Li yang rubuh tidak segera jatuh pingsan, dia masih bisa mengeluh setelah memuntahkan darah segar dua kali banyaknya. Tio Bo kaget tidak terkira, ia hendak melompat untuk menolongi sedangkan Kuang Tan juga telah bergerak maju untuk melihat luka yang diderita Sumalin Li yang. Namun Iris telah menghadang di depan mereka, bentaknya, tadi kalian telah mengatakan bahwa kalian hanya orang yang merasa kagum kepada Bengkau, dan Kalian bukan apa Bengkau, bukan anggota dan juga bukan sahabat yang terlalu intim dengan Tio Kau Chu, kalian datang hanya hendak menghunjuk hormat belaka, sekarang kami dan Bengkau tengah mengadakan pembersihan di dalam rumah tangga kami, tidak pantas jika kalian mencampurinya, dan kami bisa mengambil langkah-langkah lain jika saja kalian tetap memaksa hendak mencampuri urusan rumah tangga Bengkau kami. Bukan main mendongkolnya Tio Bo, walaupun bagaimana ia memiliki kesan baik terhadap Sumalin Li yang, ia tidak yakin bahwa Sumalin Li yang melakukan sesuatu kedosaan yang merugikan Bengkau. Karena itu, dia berada dalam kebimbangan antara menolongi Sumalin Li yang dan tentu akan bentrok dengan Bengkau, atau memang membiarkan Sumalin Li yang begitu saja? Hanya saja, menurut kepantasannya yang berlaku di dalam rimba persilatan di waktu itu, siapa saja tidak dapat mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dengan demikian, walaupun Sumalin Li yang akan dihantam oleh orang Bengkau itu sampai menemui ajalnya, Tio Bo tidak berhak untuk menolongnya. Bukankah Sumalin Li yang sendiri juga berdiam diri belaka, dan membiarkan punggungnya dihantam oleh Seng Hwe Eleng tidak hentinya sehingga membuat dia terluka di dalam? Sama sekali Sumalin Li yang tidak memperlihatkan tanda bahwa ia hendak mengelakkan diri atau berusaha buat menyelamatkan diri sehingga Tio Bo hanya berdiam diri saja, mengawasi pada Iris dengan tatapan matu yang mengandung perasaan penasaran, kemendongkolan dan tidak senangnya. Iris telah menoleh kepada Tama Kocin katanya, kita akan membawanya untuk mengurusnya lebih jauh. Tama Kocin, mengangguk saja, dan ia telah melangkah mendekati Sumalin Li yang masih rebah dan mengerang perlahan menahan sakit, di waktu itu juga tampak betapapun memang Sumalin Li yang terluka cukup parah dan ia menahan sakit berusaha untuk dapat mempertahankan diri agar tidak sampai pingsan. Tama Kocin dengan sikap yang tidak simpatik dan kasar sekali, telah mencengkeram punggung Sumalin Li yang, kemudian ditentengnya dengan ringan, tampaknya mudah saja ia membawa Sumalin Li yang, Iris telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Melihat Sumalin Li yang hendak dibawa pergi oleh Iris dan Tama Kocin dalam keadaan luka seperti itu, tentu saja Tio Bo jadi tidak tega karena khawatir nanti Sumalin Li yang akan disiksa lebih hebat lagi. Karenanya, Tio Bo tidak bisa mempertahankan diri pula serunya, tahan. Iris menoleh, bentaknya, kau terlalu rewel, sahabat jadi memang engkau hendak mencampuri urusanku ini, heh. Tio Bo merangkapkan kedua tangannya, katanya, mana berani aku lancang mencampuri urusan rumah tangga bengkau, akan tetapi memang sesungguhnya, Sumakongcu merupakan sahabat kami dan tentu saja, aku ingin sekali mengetahui apa kesalahan dan kedosaannya sehingga ia menerima hukuman seperti itu. Hem, itu urusan dalam bengkau, tidak perlu orang luar mengetahuinya urusan rumah tangga perkumpulan kami, menyahuti Iris ketus sekali. Muka Tio Bo berubah merah, memang menurut peraturan yang berlaku, memang apa yang dikatakan Iris tepat, yaitu orang luar tidak berhak mencampuri urusan Sumalin Li yang dengan Iris dan Tama Kocin, karena walaupun Iris maupun Tama Kocin hendak menyiksa. Sampai Sumalin Li yang binasa, itu menjadi tanggung jawab bengkau, tidak bisa urusan ini dicampuri oleh orang luar. Dalam hal ini memang dimengerti oleh Tio Bo, akan tetapi, hati kecilnya tetap saja tidak tega jika membiarkan Sumalin Li yang dibawa pergi oleh Iris dan Tama Kocin. Akhirnya ia berkata juga, baiklah jika memang demikian halnya, aku pun tidak bisa mengatakan apa, karena tampaknya Tuan sama sekali tidak mau memberikan muka sedikit kepadaku. Tetapi, jika sampai Sumakong Chu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, dan kemudian terbukti ia tidak bersalah, karena ia telah dihukum tanpa diperiksa lagi bukankah itu merupakan suatu kehilapan yang hanya akan mendatangkan sesal belaka, sedangkan kemungkinan besar Sumakong Chu yang telah disiksa seperti itu akan terbinasa atau menderita cacat yang parah seumur hidupnya apakah tidak lebih baik jika Tuan memeriksanya dulu, jika memang terbukti Sumakong Chu bersalah, barulah Tuan mengambil tindakan menurut hukum yang berlaku di bengkau. Hem mendengus Iris dengan mata mendelik apakah untuk hal itu perlu engkau mengajari aku tanda seru. Tetapi perlu kuingatkan, karena memang aku khawatir Tuan-Tuan lupakan hal itu, bertindak menuruti hati dan perasaan Tuan tanpa memeriksa lebih dulu, sehingga kelak akan menimbulkan penyesalan jika saja Sumakong Chu benar tidak bersalah. Melihat keberanian Tiobo seperti itu, membuat Iris tambah mendongkol sedangkan Tamako Chin telah berkata dengan suara yang perlahan menganjurkan, hajar saja. Iris mengangguk ia melihat memang Tiobo tentunya memiliki kepandayan yang cukup tinggi, karena langkah kakinya yang ringan, sinar matanya yang tajam, dan juga. Memang di waktu itu dia melihat Tiobo pun memiliki keberanian buat berusaha melindungi Sumalin Liang, maka membuat Iris ingin mencobanya. Di waktu itu benar Iris dan Tamako Chin telah terluka di dalam, tetapi mereka tetap tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Dan juga, Iris yakin, jika memang menghadapi Tiobo, ia masih sanggup. Iris telah melangkah mendekati Tiobo, dia melangkah dengan kaki lebar, lalu menggerakkan Seng Wee Lengnya, angin berkesiuran menyambar kepada Tiobo. Kero menyerang Iris memang merupakan ilmu Seng Wee Leng yang aneh, karenanya Tiobo kaget juga waktu melihat Seng Wee Leng menyambar dari jurusan yang berbeda. Sekali diterka arah sasarannya, di saat seperti itu memang juga tenaga dari sambaran Seng Wee Leng itu menimbulkan angin yang kuat sekali, menyambar ke arah perut, dada dan bahu Tiobo. Tiobo sendiri telah menyaksikan dua kali punggung Sumalin Liang dihantam oleh Seng Wee Leng itu dan Sumalin Liang telah terluka di dalam dan memuntahkan darah segar berulang kali. Di samping itu juga memang terlihat betapa kuatnya tenaga dalam dari Iris, karena biarpun Sumalin Liang belum memiliki kepandayan yang sempurna atau mencapai puncak dari kesempurnaan tenaga dalamnya, toh pemuda itu memiliki luakang yang tidak lemah. Hanya saja, disebabkan hantaman dan Seng Wee Leng, dia terluka parah, membuat Tiobo menyadari bahwa ia tidak boleh memandang rendah kepada Iris ataupun Tamako Chin. Di waktu itu dilihatnya, betapa Iris menyerang ia dengan sungguh. Tenaga serangan Seng Wee Leng seperti juga runtuhnya gunung dan juga menyambarnya gelombang yang dasyat. Tiobo juga merasakan kuda kedua kakinya seperti bergoyang, seakan juga tubuhnya akan kena diterjang puyuh. Hanya saja disebabkan Tiobo dapat mengerahkan tenaga dalamnya memperkuat kuda-kuda kedua kakinya, membuat ia masih bisa bertahan berdiri tetap di tempatnya, memarangi dengan mana ia telah menangkis dengan kekuatan tenaga dalamnya, dia berusaha menghadapi keras dengan keras. Tetapi tenaga serangan dari Iris benar sangat aneh, serangannya itu seperti juga dapat berubah, sebentar ke kiri dan sebentar ke kanan, di mana tenaganya dapat berubah sebarang waktu, dapat lunak, dapat keras, dan dapat menerjang kuat sekali, lalu punah di dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, waktu Tiobo menangkis serangan lawannya justru ia menangkis tempat kosong dan tubuhnya hampir saja terjerunuk, karena di waktu itu tenaga serangan dari Iris mendadak sekali lenyap begitu saja. Tiobo masih berusaha mempertahankan agar dirinya tidak kerubuh, mempergunakan kesempatan seperti itu, Iris membarengi menyerang pula ke arah punggung Tiobo. Tiobo khawatir jika ia menangkis, akan menangkis tempat kosong lagi karena tenaga dari Iris dapat ditarik pulang dan punah begitu saja, karenanya Tiobo tidak menangkis, kali ini ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke dekat kuangtan. Di waktu itulah dia baru memutar tubuhnya, dan mengawasi Iris dengan sikap bersiap sedia sedangkan Iris tidak tinggal diam, dia telah maju lagi, dengan sikap penasaran dan tangan kanannya meluncur dengan sikap yang garang. Seng Hwe Eleng menyambar ke arah ulu hati Tiobo. Gerakan dari Seng Hwe Eleng yang menyambar begitu cepat telah membuat Tiobo hanya melihat berkelebatnya benda tersebut dengan kecepatan luar biasa sehingga metu Tiobo kabur. Namun Tiobo yakin, bahwa serangan Seng Hwe Eleng kali ini bukan gertakan belaka, itulah serangan yang sesungguhnya, maka tanpa melihat jelas ke arah mana menyambarnya Seng Hwe Eleng, cepat sekali Tiobo telah menangkis dengan mengempos tenaga luekangnya. Benar saja, Seng Hwe Eleng itu menyambar bukan sekedar menggertak belaka karena Seng Hwe Eleng telah menyambar dengan dasyat, Tiobo merasakan napasnya menyesak dan tangannya yang menangkis itu mendatangkan rasa sakit tidak terkira, sedangkan Iris sendiri yang tidak menyangka bahwa Tiobo masih dapat menyanggah serangannya, Cepat sekali telah mengerahkan tenaga dalamnya, Seng Hwe Elengnya telah menyambar lagi dengan dasyat. Tiobo mengeluh juga, jika dalam keadaan demikian ia menangkis dengan kekerasan, niscaya hanya akan merugikan dirinya sendiri. Karenanya dia telah berusaha berkelit. Tubuh Tiobo masih sempat bergerak ke kiri untuk melompat menjauhi diri dari Iris, namun lompatannya itu justru seperti juga Tiobo mendekati diri kepada Tamako Chin, yang menyambuti punggung Tiobo dengan telapak tangan kirinya, tangannya itu telah menghantam telak sekali, sehingga tubuh Tiobo seketika terguling. Di kala itu Tiobo masih sempat mengarahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, buat melindungi punggungnya, dan juga ia berusaha menutup jalan darah terpenting di punggungnya, agar telapak tangan Tamako Chin yang mengenai punggungnya itu tidak mengakibatkan dia terluka di dalam. Dan dia berhasil, tubuhnya memang terpental dan bergulingan namun Tiobo bisa melompat berdiri lagi, dan dia tidak sampai terluka di dalam tubuh, karena ia telah melindungi punggungnya dengan kekuatan tenaga dalamnya. Dalam keadaan seperti ini, tentu Tiobo tidak mungkin dapat menghadapi Iris dan Tamako Chin sekaligus, karena untuk menghadapi salah seorang saja di antara mereka sudah tidak mungkin, karena kepandayan Iris maupun Tamako Chin memang lebih tinggi dari kepandayanya, walaupun orang itu dalam keadaan terluka di dalam, tetap saja mereka masih memiliki tenaga lukang dan kepandayan yang berada di atas Tiobo. Sumalin liang yang punggungnya dicengkeram oleh tangan kanan Tamako Chin dalam keadaan tidak berdaya, benar ia tidak pingsan, namun pemuda ini telah terluka cukup parah, sehingga membuatnya jadi tidak memiliki kekuatan lagi, jangan kata untuk mengadakan perlawanan, sedangkan untuk merontah saja sudah tidak dapat. Karenanya membuat Sumalin liang berdiam diri saja sejak tadi dengan menahan sakit. Menyaksikan keadaan Tiobo seperti itu, hati Sumalin liang tergerak, ia merasa sangat berterima kasih pada Tiobo yang telah mempertahankan keselamatan dirinya dengan mempertaruhkan jiwanya, Tiobo memang bisa saja tidak mencampuri urusan Sumalin liang dengan kedua tokoh bengkau itu, akan tetapi justru disebabkan. Rasa setia kawannya membuat Tiobo matian berusaha untuk melindungi Sumalin liang, dan telah bentrok dengan kedua orang tokoh bengkau dari Persia itu. Sesungguhnya, Sumalin liang hendak meminta agar Tiobo tidak usah terlalu mencampuri urusan bengkau lagi dan tidak usah melindunginya, namun ia sudah tidak memiliki tenaga sedikit pun juga, mulutnya keluh, di mana lidahnya seperti kaku, dan telah membuat dia tidak bisa mengeluarkan sepatah perkataan pun juga. Di waktu itu, Tiobo telah memandang Iris dengan tajam, katanya, Semula aku memiliki pandangan dan kesan yang sangat baik pada bengkau, serta menghormatinya. Tetapi melihat tindak tanduk kalian berdua, hem, hem, aku justru jadi meragukan, apakah memang sesungguhnya kalian adalah orang bengkau. Bahkan, apa yang kulihat, kalian seperti juga dua orang penjahat tengik yang tengah menyamar sebagai anggota bengkau untuk menculik Sumakongcu. Mendengar perkataan Tiobo itu, muka Iris dan Tamakocin berubah memerah dan dengan gusar Tamakocin berkata pada Iris. Hajar dia. Iris pun sudah tidak membuang waktu begitu mendengar anjuran Tamakocin, segera dia menggerakkan pula Seng Hwe Eleng-nya. Tiobo yang sudah nekat, tidak memperdulikan apakah ia akan sanggup melawan Iris atau tidak, dia memberikan perlawanan. Seng Hwe Eleng menyambar bagaikan burung Raja Wali yang tengah berkesiuran ke sana kemari, dengan hantaman yang mengandung maut. Dan Tiobo berusaha mengimbanginya. Namun tetap saja terdesak hebat juga terlihat jelas bahwa Tiobo telah mulai kehabisan tenaga, karena desakan yang gencar sekali dari lawannya, Seng Hwe Eleng itu seperti juga dapat mengikuti kemana saja tubuh Tiobo bergerak, karenanya Tiobo sedikit sekali memiliki kesempatan buat memperoleh waktu bernapas atau membalas menyerang. Kuang Tan melihat keadaan Tiobo seperti itu cepat sekali menghantam dengan tangan kirinya, hentikan dia memukul dengan pukulan gunturnya, mempergunakan jurus pertama. Hantamannya itu dilakukan di saat Kuang Tan tengah berkhawatir bukan main melihat Tiobo bergerak ke sana kemari terdesak hebat. Iris melihat Kuang Tan menghantam padanya dia mana memandang sebelah metu kepada anak kecil ini. Paling tidak hanya mengebutkan lengan bajunya, tentu Kuang Tan akan terpelanting dan binasa. Akan tetapi betapa kagetnya, Iris merasakan angin pukulan Kuang Tan justru mengandung hawa panas bagaikan api, gerakan Iris perlahan, untuk memunahkan tenaga pukulan dari Kuang Tan, dengan maksud hendak membuat bocah itu terpelanting. Namun tangkisannya, yang merupakan kibasan tangan itu membuat tubuh Iris sendiri yang menderita tidak ringan, tubuhnya kena disambar oleh pukulan guntur dari Kuang Tan, membuat tubuh Iris seketika terpental. Dia berusaha mempertahankan diri dengan cepat mengempos luekangnya, namun toh terlambat. Tubuhnya terbanting, pada bagian dadanya terlihat warna hitam. Warna hangus. Bukan main kagetnya Iris, terlebih lagi dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dilihatnya Kuang Tan telah melangkah maju ingin memukul lagi, dalam keadaan seperti ini, maka dia telah mengempos tenaganya, kembali Iris jadi kaget begitu dia mengerahkan tenaganya, seketika dia merasakan dadanya sakit bukan main, perasaan sakit itu menyeletuk sampai ke ulu hatinya. Dan dia gagal buat mengerahkan tenaga iwakangnya. Sedangkan Tamako Chin yang melihat keadaan kawannya seperti itu, cepat melepaskan cekalannya pada punggung sumalin liang, dia melompat ke dekat Kuang Tan, tangan kanannya menyambar akan menghantam batok kepala Kuang Tan. Namun Kuang Tan yang menghadapi serangan itu dengan kera biasa, tentu tidak akan sanggup menghadapi lawannya itu, maka dia hanya menghantam dengan jurus kedua diri ilmu pukulan gunturnya. Dan memang seperti Iris, Tamako Chin pun tidak menduga sama sekali bahwa Kuang Tan memiliki ilmu pukulan mujijat seperti itu, ia hanya menduga tadi Iris telah salah dalam menyalurkan tenaga dalamnya, membuat dia terhantam oleh tenaga dalamnya sendiri. Dan dia hanya mengibaskan tangan kanannya buat menangkis serangan Kuang Tan, sedangkan tangan kirinya menyambar terus akan menghantam batok kepala Kuang Tan. Kesudahannya benar membuat Tamako Chin jadi kaget tidak terkira, karena dia merasakan napasnya sesak belum lagi tangannya itu berhasil mengenai kepalanya, di waktu itulah dia telah merasakan dadanya seperti dibakar api, dan tidak ampun lagi dia menjerit tertahan, tubuhnya telah terjungkal rubuh. Sedangkan Kuang Tan tetap berdiri di tempatnya dengan matel, terbuka lebar. Sama sekali Kuang Tan tidak menyangka bahwa tenaga pukulannya itu demikian hebat. Bukankah tadi dia menyaksikan Tiobo sendiri tidak sanggup buat menghadapi Iris seorang saja sekarang dengan mudah? Dia telah berhasil menghajar kedua orang Persia itu, Dengan begitu, membuat Kuang Tan bersemangat dia bersiap, jika memang kedua orang Persia itu masih ingin menerjang dan menganiaya Tiobo atau Sumalin Liang, Kuang Tan yang akan menghantamnya lagi. Walaupun diliputi rasa heran dan tanda tanya, Namun Iris dan Toma Kocin telah mengetahui bahwa mereka tidak mungkin bisa bertahan jika saja terkena hantaman tangan Kuang Tan satu kali lagi saja, karenanya Toma Kocin telah memberikan isyarat kepada Iris dan sendiri telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melesat cepat sekali. Sedangkan Iris yang mengerti isyarat dari Toma Kocin telah mengikuti jejak kawannya, dalam waktu yang singkat kedua orang itu telah melarikan diri dengan meninggalkan Sumalin Liang. Kuang Tan menghela nafas lega, dia menggumam sendiri, Mengapa aku tidak menolongi Sumakoko sejak tadi saja? Bukankah tadi aku telah menghantam kedua tadi dengan ilmu pukulan guntur, tidak akan membuat Sumakoko mengalami penderitaan seperti ini. Kuang Tan menghampiri Sumalin Liang yang menggelak dalam keadaan payah sekali, di mana Sumalin Liang bernapas sekali, dia juga tidak dapat bicara lagi. Mukanya pucat kehijauan, dan bola matanya kuyuh tidak mengandung sinar. Cepat Kuang Tan mengeluarkan simpanan obatnya, dia juga telah menotok beberapa jalan darah di tubuh Sumalin Liang. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan telah bekerja sangat cepat. Setelah diminumkan obat dari Kuang Tan, Sumalin Liang jadi memejamkan matanya dan tertidur nyenyak sekali, ia telah terluka parah sekali dan perlu beristirahat yang panjang, guna memulihkan kekuatan tenaga dalamnya. Tio Bo yang lukannya tidak begitu parah, telah mengawasi saja Kuang Tan yang tengah mengobati Sumalin Liang, dia telah melihat bahkan Kuang Tan bekerja dengan cermat sekali, karena selain menguruti, menotok dan juga memberikan obat. Dalam waktu yang singkat, wajah dari Sumalin Liang yang semula sangat pucat, berangsur mulai pulih memerah kembali, hal itu menunjukkan darah di tubuhnya mulai berdebar lancar. Sedangkan Kuang Tan setelah merasa cukup menguruti Sumalin Liang, segera menghampiri Tio Bo. Tio Locian Pue, Mariku periksa keadaanmu kata Kuang Tan, dan setelah memeriksa ketukan nadi di pergelangan tangan Tio Bo, kemudian memeriksa keadaan sekujur tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini benar membuat Tio Bo kagum sekali, karena jalan darah yang dipegang Kuang Tan merupakan jalan darah terpenting di tubuh seorang manusia. Juga Kero mengurut dan menotok dari Kuang Tan memperlihatkan bahwa dia memiliki keterampilan yang sangat baik sekali dalam hal pengobatan. Karena itu, telah membuat Tio Bo memuji dalam hatinya. Setelah mengurut dan memberi obat kepada Tio Bo, Kuang Tan menghampiri Sumalin Liang pula dan telah memeriksa keadaan pemuda itu. Ternyata keadaan Sumalin Liang cukup lebih baik, tidak separah tadi, dan juga dikala itu, Sumalin Liang tengah berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan luka di dalam tubuhnya, membantu agar kesembuhan itu lebih cepat pulihnya. Sedangkan Tio Bo lebih cepat dapat menguasai tenaga murninya dan menghampiri Sumalin Liang dan menghela nafas dalam. Sungguh berbahaya menggumam Tio Bo kepada Kuang Tan. Kuang Tan menoleh padanya dan mengangguk. Ya, padahal mereka mengaku sebagai orang bengkau, dan juga Sumakoko memperlihatkan sikap yang seperti yakin dan mengetahui mereka itu adalah orang bengkau, akan tetapi tindak tanduk mereka ternyata sangat kejam sekali, mereka bahkan hendak mencelakai Sumakoko, inilah yang mengherankan dan mencurigakan sekali, karena jika memang benar mereka orang bengkau dan juga mereka itu mengetahui Sumakoko sebagai orang bengkau, mengapa justru mereka hendak mencelakai Sumakoko? Setelah berkata begitu, Kuang Tan memandang Sumalin Liang, dilihatnya Sumalin Liang masih berdiam diri mengatur jalan pernapasannya. Maka Kuang Tan memegang nadinya untuk mengetahui ketukan nadi dari Sumalin Liang masih lemah dan menunjukkan hawa murninya belum lagi pulih. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan mengurut pula beberapa jalan darah penting di tubuh Sumalin Liang, dan juga telah memberikan obat yang berwarna hijau muda, kemudian membiarkan Sumalin Liang mengatur jalan pernapasannya, dan Kuang Tan menanyakan keadaan Tiobo. Sudah jauh lebih baik, hanya saja, mungkin aku harus beristirahat beberapa hari, barulah luka di dalam tubuhku akan pulih kembali, sungguh berbahaya sekali kekuatan lewekang dari kedua orang itu dan Tiobo menghela nafas lagi, yang membuat dia tidak habis pikir justru mengenai kepandaian kedua orang itu yang diketahuinya dengan benar. bahwa ilmu silat mereka itu bukan merupakan ilmu silat daratan Tionggoan umumnya, aneh dan juga sulit sekali untuk diterka arah dari serangannya, dengan begitu, membuat Tiobo jadi tidak habis pikir. Sebetulnya, jika saja Tiobo mengetahui kedua orang Persia itu sesungguhnya tengah terluka di dalam yang cukup berat dan masih bisa membuatnya jadi tidak berdanya seperti itu, bisa dibayangkan betapa hebatnya kepandaian dari kedua orang Persia tersebut, jika dalam keadaan tidak terluka. Karenanya, membuat Tiobo sesungguhnya mesti bersyukur bahwa bertemu dengan kedua orang Persia itu dalam keadaan terluka di dalam, jika tidak tentu dia tidak akan dapat bernafas lagi, karenanya dengan mudah Iris maupun Tamako Chin akan membuatnya terbinasa. Sedangkan Kuang Tan telah duduk berdiam diri saja, anak ini jadi berpikir keras, ia membayangkan, betapa di dalam rimba Persilatan, memang segala persoalan bisa saja terjadi. Ia tadi telah menyaksikan betapa orang Bengkau, yang bisa saling melakukan tindakan keras seperti yang dilakukan Iris dan Tamako Chin. Dan Kuang Tan memang menantikan sampai Sumalin Liang telah selesai mengatur jalan pernafasannya, barulah ia akan menanyakan perihal kedua orang Persia itu. Lama juga Sumalin Liang mengatur jalan pernafasannya, darah yang telah mengering di bibirnya tampak membeku menyebabkan keadaan Sumalin Liang sangat mengerikan sekali, sedangkan Tiobo telah duduk di dekat Kuang Tan, berdiam diri juga, rupanya ia masih penasaran berusaha memecahkan ilmu silat dari kedua orang Persia itu yang setiap jurusnya sangat aneh, dan sampai saat sekarang ini ia masih belum bisa mengetahui ilmu silat apa yang dipergunakan mereka. Setelah lewat beberapa saat lagi, Sumalin Liang membuka matanya, dia mengeluh perlahan, Kuang Tan cepat menghampiri dan memeriksa keadaannya, dia segera mengetahui bahwa kesehatan Sumalin Liang berangsur sudah mulai membaik. Dan segera Kuang Tan mengambil semacam obat, diberikan kepada Sumalin Liang pula. Apa yang kau rasakan Sumakoko? Tanya Kuang Tan setelah melihat keadaan Sumalin Liang lebih tenang. Sesungguhnya, sesungguhnya, dadaku ini, dadaku seperti telah remuk dihajar oleh kedua orang asing itu mengeluh Sumalin Liang, suaranya belum lagi lancar. Kuang Tan memeriksa dada Sumalin Liang, dia melihat tanda biru di dekat samping ketiak kiri dan kanan dari pemuda tersebut. Segera juga Kuang Tan meminta Sumalin Liang membuka bajunya dia memeriksa. Punggung Sumalin Liang, sehingga dia melihat kulit daging di bagian punggung Sumalin Liang berwarna hitam gelap, menunjukkan luka itu benar terlalu parah. Segera juga Kuang Tan mengurutinya, lewat sesaat warna gelap menghitam di punggung Sumalin Liang mulai berangsur lenyap, dan dikala itu juga dia telah bisa bernapas lebih lancar. Apakah aku tidak akan bercacatannya Sumalin Liang dengan suara yang lebih lancar dibandingkan dengan tadi? Kuang Tan mengangguk, dan dia telah bilang, jika terlambat diohati, dalam waktu dua hari, sebagian urat dan jalan darah penting di bagian punggung akan mati, dan selanjutnya engkau akan cacat, Sumakoko, akan tetapi sekarang ini, kau telah kuberi ramuan yang cocok dengan luka yang kau derita ini, jangan khawatir, mungkin dalam beberapa hari kesehatannya akan pulih sebagaimana biasa. Senang juga Sumalin Liang, semula dia menduga bahwa ia akan menjadi cacat, itu yang membuat dia berkhawatir sekali. Tetapi sekarang setelah mendengar keterangan Kuang Tan dia jadi terhibur, karena dia memang mempercayai apa yang dikatakan Kuang Tan, tabib dewa yang sangat terkenal dan sangat pandai dalam bidang pengobatan itu. Sedangkan Tiobo yang sejak tadi hanya mengawasi saja melihat tanda gelap kebiruan di dekat tepi kedua ketiak dari Sumalin Liang ia mengerutkan alisnya. Sungguh sesat sekali Kero dan ilmu silat kedua orang itu. Tanda seru menggumam Tiobo. Dia berkata begitu karena segera juga Tiobo tersadar bahwa Kero memukul dari kedua orang asing itu memang bermaksud hendak. Menghancurkan dan meluluskan urat dan jalan darah Sumalin Liang. Dengan pukulannya, perlahan tetapi pasti, akhirnya seluruh jalan darah besar di punggung Sumalin Liang akan hancur dan dengan demikian akan membuat Sumalin Liang akhirnya kehilangan tenaganya dan juga dia akan menjadi bercacat seumur hidupnya. Sedangkan Kuang Tan meminta Sumalin Liang menarik dan mengeluarkan napasnya menurut aturan Kero bernapas yang diberikannya agar pemuda itu dapat mengatur pernapasannya itu untuk memainkan peredaran jalan darahnya dan Kero yang diberikan oleh Kuang Tan memperoleh hasil yang memuaskan warna gelap itu perlahan telah mulai lenyap dan berkurang dengan begitu pula telah membuat Sumalin Liang bernapas jauh lebih lancar dan ia dapat berdiri. Tiobo berulang kali memuji akan kehebatan Kuang Tan mengobati Sumalin Liang sekarang ia menyaksikan dengan matu kepala sendiri betapa hebatnya Kuang Tan walaupun usianya masih kecil Poh telah memiliki keterampilan yang begitu hebat dan juga kepandayan ilmu pengobatan yang sungguh mengagumkan karena telah bisa menyembuhkan luka di dalam tubuh yang sesungguhnya sangat hebat sekali. Dalam keadaan seperti itulah segera juga Tiobo teringat sesuatu. Jika demikian urusannya dan bekas luka yang ditinggalkan oleh kedua orang itu apakah kedua orang asing ini bukan memergunakan semacam ilmu silat persia yang memang sangat terkenal bernama Chan Chisa semacam ilmu silat yang mengkhususkan diri melatih luwekang yang sangat dasyat sehingga jika menghantam pada korbannya tentu akan membuat lawannya itu hancur jalan darah dan urat di sekujur tubuhnya tanda seru. Kuang Tan mengangkat bahu karena memang dia kurang pengalaman dalam ilmu silat. Dengan begitu pula membuat Kuang Tan bertanya apakah ilmu silat itu merupakan ilmu silat sesat? Ya, mengangguk Tiobo dikala ilmu itu diciptakan oleh seorang ahli silat persia pada ratusan tahun yang lalu sebenarnya ilmu silat itu merupakan ilmu silat beraliran lurus hanya saja setelah turun menurun ke tangan pewarisnya maka di waktu banyak mengalami perubahan membuat banyak jurus-jurus penting dalam ilmu silat itu dirubah dan kemudian menjurus ke arah sesat menjelaskan Tiobo dan ia tampak berpikir keras lagi seperti tengah mengingat sesuatu sampai akhirnya ia bilang jika tidak salah ilmu silat itu pun merupakan ilmu silat yang bisa meremukan tulang. Mendengar penjelasan Tiobo itu Kuang Tan terkejut ia memeriksa Sumalin Liang lagi jauh lebih teliti dibandingkan dengan sebelumnya dia telah memeriksa keadaan tulang punggung Sumalin Liang Tiobo yang melihat Kuang Tan tengah memeriksa keadaan tulang punggung Sumalin Liang ikut tegangnya mengawasi dengan keringat membanjiri kening dan sekujur tubuhnya setelah memeriksa sekian lama akhirnya Kuang Tan menghela nafas lega seluruhnya baik tidak mengalami kerusakan kata Kuang Tan sesungguhnya, jika saja Iris dan Toma Kocin tidak dalam keadaan terluka tentu mereka akan dapat menyerang dengan tenaga dalam yang jauh lebih hebat apa yang dikatakan Tiobo tidak salah karena memang ia dapat saja sekali menghantam selain merusak seluruh urat dan jalan darah di tubuh Sumalin Liang juga akan membuat Sumalin Liang mengalami kerusakan pada tulang punggungnya akan tetapi karena kedua orang Persia itu dalam keadaan terluka di dalam yang tidak ringan jelas mereka tidak bisa mempergunakan seluruh tenaga dalamnya mereka hanya dapat mempergunakan lima bagian tenaga dalam itu memang keberuntungan juga buat Sumalin Liang jika tidak, tentu ia akan terbinasa di saat itu juga dengan tubuh punggung yang wancur Kuang Tan selesai memeriksa keadaan Sumalin Liang kemudian beristirahat demikian juga halnya dengan Sumalin Liang dan Tiobo setelah kesegaran kedua orang itu mulai pulih maka karena segera melanjutkan perjalanan tetapi tentu saja perjalanan perlahan karena memang mereka tidak dapat melakukan perjalanan cepat sebab Sumalin Liang belum sehat benar mereka mendaki puncak gunung Himalaya ketika sampai di puncak gunung Himalaya Sumalin Liang mengajak mereka ke tempat kediaman rombongan Bukie dan mereka bertemu satu dengan yang lainnya dalam keadaan yang mengembirakan karena Bukie benar-benar menguatirkan sekali keselamatan Sumalin Liang namun setelah diketahui bahwa Sumalin Liang tidak mengalami cidra lagi telah diohati oleh Kuang Tan membuat mereka jadi bersyukur malah yang membuat mereka sangat gembira justru Kuang Tan telah hadir di tengah mereka di waktu selanjutnya tentu mereka akan dapat meminta bantuan Kuang Tan untuk mengobati kawan mereka jika terluka di tangan musuh memang Bukie pun menguasai ilmu pengobatan namun ilmu pengobatan yang dimiliki Bukie tidak sehebat apa yang dimiliki Kuang Tan karenanya, mereka dapat bertukar pikiran terutama sekali yang disukai oleh Bukie justru akan ilmu pengobatan yang benar sangat menarik sekali hatinya sehingga ia bercakap merundingkan ilmu pengobatan dengan Kuang Tan Kuang Tan pun tidak merasa perlu merahasiakan ilmu pengobatannya dia telah memberitahukan hal yang sangat penting sekali buat Bukie karena Kuang Tan melihat bahwa Bukie seorang yang dapat dihargai dan dihormati maka seluruh ilmu pengobatan yang sangat penting tentu diberitahukannya dan juga ia telah terima banyak petunjuk dari Bukie dalam hal ilmu silat sehingga membuat mereka seperti juga bertukar pikiran mengenai ilmu silat dan ilmu pengobatan keesokan paginya, Kuang Tan telah bercakap-cakap lagi dengan Bukie yang senang menemaninya Tiobo pagi itu ikut mendampingi dalam percakapan tersebut betapa kagumnya Tiobo mendengar urayan Bukie tentang ilmu silat yang memberitahukan hal yang sangat penting kepada Kuang Tan dan juga Tiobo bertambah kagum ketika mendengar urayan Kuang Tan mengenai ilmu pengobatan dengan demikian telah membuat kedua orang itu seperti juga telah memperlihatkan bahwa mereka berdua walaupun usia mereka sangat berbeda sekali satu dengan yang lainnya Poh memiliki banyak sekali persamaan dan juga tentang kecerdasan memang mereka memiliki banyak persamaan tingkat karena jika Kuang Tan menjelaskan satu kali saja mengenai ilmu pengobatan maka Bukie dapat menangkapnya dengan cepat dan telah membuat dia jadi mengerti lebih mendalam tentang ilmu pengobatan demikian juga sebaliknya dengan Kuang Tan jika Bukie menjelaskan ilmu silat intisarinya tenaga luwekangjang harus dilatih Kuang Tan dan juga Kero untuk melatih ilmu pukulannya membuat Bukie menjadi kagum juga karena Kuang Tan dapat menerima dan menangkap maksud dan penjelasannya dengan cepat yang menambah Bukie dan Tiobo tambah kagum justru dengan hanya mendengar satu kali saja Kuang Tan sudah dapat mempraktekan Kero berlatih seperti yang diberitahukan Bukie kepadanya dan kecerdasan dimiliki Kuang Tan mungkin melebih kecerdasan yang dimiliki Bukie sendiri bahkan sampai diam Bukie berpikir anak ini benar luar biasa dan ajaib sekali benar Sintong yang sangat menakjubkan karena otaknya benar-benar cerdas luar biasa hem jika dilihat kecerdasan anak ini sama seperti kecerdasan Tiobeng sedangkan Kuang Tan selama seminggu setelah memperoleh petunjuk Bukie melatih diri giat sekali ia melatih tenaga dalamnya dan juga pukulannya hanya saja Kuang Tan belum mau melatih ilmu pukulan gunturnya karena ia khawatir nanti akan menimbulkan kerusakan di tempat kediaman orang Bengkau ini namun di luar tahu Kuang Tan sendiri dalam waktu seminggu itu setelah memperoleh petunjuk yang diberikan Bukie ia memperoleh kemajuan yang sangat menakjubkan sekali memang Kuang Tan tidak bisa melihat kemajuan yang telah diraihnya itu ia hanya merasakan napasnya sangat lancar sekali dan tubuhnya jauh lebih ringan setelah melatih gerakan tubuh yang diajarkan Bukie di samping Kero melatih tenaga dalamnya dan sebetulnya, di luar sadar anak ini ia telah dapat mempergunakan tenaga dalamnya yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu yang lalu sedangkan Tiobeng sendiri telah sembuh benar karena ia selama seminggu itu tetap memperoleh perawatan Kuang Tan memperoleh obat yang bisa menambah kekuatan tenaga dan semangat Sumalin Liang pun telah sembuh hanya saja menurut Kuang Tan ia harus beristirahat lagi selama beberapa hari agar sedikit pun tenaga dalamnya dan hawa murninya tidak menjadi susut setelah lewat lagi tiga hari Kuang Tan menyatakan pada Tiobo bahwa ia hendak pamitan untuk pergi melanjutkan pencarian jejak dari Suhengnya karena ingin tetap berusaha menyadarkan Suhengnya itu bantokui agar orang Shiban tersebut mau kembali ke jalan yang lurus seperti yang telah dipesankan oleh mendiang guru mereka tetapi Tiobo justru menahannya memberitahukan bahwa Bukie tengah menghadapi urusan tidak kecil karenanya ia ingin sekali membantu pihak Bengkau menghadapi kesulitan mereka dan meminta Kuang Tan agar bersabar menanti lagi selama beberapa saat barulah nanti mereka melanjutkan perjalanan pula sedangkan Sumalin Liang yang diberitahukan maksud Kuang Tan yang ingin pamitan cepat menahannya malah setengah memohon ia meminta agar Kuang Tan berdiam dulu selama beberapa waktu bersama mereka begitulah, Kuang Tan telah menyanggupi juga permintaan Sumalin Liang agar mereka tidak berpisah dalam waktu sesingkat itu tanpa terasa waktu beredar sangat cepat telah tiga bulan Kuang Tan berdiam di puncak Himalaya dan selama itu anak ini hanya melatih diri belaka melatih dengan kemajuan yang sangat pesat tanpa ia sendiri menyadarinya beberapa orang tengah menggotong sebuah benda bulat yang besar dan panjang dan orang itu, yang berjumlah delapan orang tersebut memanggul gulungan besar yang mungkin di dalam bungkusan itu terdapat barang yang sangat besar telah berlari ringan sekali melewati sungai yang melintang di hadapan mereka dengan kerok yang agak luar biasa yaitu, dua orang di sebelah depan telah melemparkan dua cabang ranting ke permukaan air sungai kemudian melompat ke ranting itu lalu menendang ranting itu ke belakang dengan demikian orang yang pada kedudukan kedua hingga di atas ranting itu juga begitulah seterusnya sedangkan orang yang berada paling murka telah melemparkan ranting lagi ke permukaan air sungai yang kemudian mereka pergunakan buat berperijak akhirnya rombongan orang tersebut dalam keadaan masih memanggul bungkusan besar dan memanjang itu telah tiba di seberang sungai itu mereka tampaknya begitu mudah menyeberangi sungai yang menghubungi antara kota Watsiu sebuah kota yang cukup besar itu dengan daerah tersebut dan sungai ini memang merupakan satunya anak sungai yang melewati kota Watsiu di samping itu pula tampaknya sungai itu bening bersih sehingga airnya memang bening pemandangan di tempat itu pun sangat tenang dan permai sekali dengan pohon bunga yang bunganya tengah bermekaran indah sekali kedelapan orang tersebut masih juga berlari dengan ringan dan gesit sekali tampaknya mereka seakan juga tidak merasa berat membawa bungkusan besar itu mereka dapat berlari begitu lincah dan mereka sambil berlari seperti itu juga diselingi seperti percakapan karena tampaknya mereka berlari pesat seperti tidak menggunakan tenaga mereka dapat bercakap dengan nafas yang teratur sama sekali tidak terganggu oleh goncangan larinya mereka setelah berlari sekian lama orang yang berlari paling depan di sebelah kiri telah menoleh kepada kawannya di sebelah kanan katanya apakah kita beristirahat saja di sini? kawannya itu mengangguk dia telah berteriak dengan suara yang cukup tinggi berhenti kita beristirahat di sini dan mereka memang berhenti sedangkan keenam kawan mereka di sebelah belakang seperti juga memiliki daya tangkap yang cepat sekali begitu kedua orang kawan mereka berhenti maka segera juga mereka bernam telah berhenti berlari dan berdiam menantikan kata selanjutnya kawan mereka benar saja kawannya yang berada di sebelah kanan telah berkata kita masih harus menempuh ribuan li dan lebih baik kita beristirahat dulu di sini telah dua hari dua malam kita melakukan perjalanan tanpa berhenti dan beristirahat karena itu tempat yang indah dan permai ini cocok sekali untuk kita beristirahat setelah berkata begitu dia yang pertama menurunkan bungkusannya sedangkan keenam orang kawannya yang di sebelah kiri telah menurunkan bungkusan panjang itu yang diletakkan di bawah sebatang pohon yang rindang sekali di mana mereka telah meletakkannya dengan sangat hati seakan juga mereka itu khawatir kalau barang di dalam bungkusan itu akan mengalami kerusakan kemudian mereka baru duduk beristirahat di tempat mereka masing kedelapan orang itu beristirahat tanpa seorang pun di antara mereka yang bercakap hanya saja keruduk mereka memperlihatkan bahwa mereka itu tengah memperhatikan bungkusan besar mereka juga bersikap waspada sekali di mana mereka telah berusaha selalu berada dalam keadaan siap-siaga seperti juga mereka khawatir kalau nanti ada orang yang ingin mengganggu bungkusan besar mereka angin yang sejuk dan harumnya bunga juga mengalirnya air sungai yang bening dan jernih itu benar merupakan suatu pemandangan alam yang sangat menarik sekali di waktu itu kedelapan orang ini yang menurut apa yang dikatakan kawannya yang seorang itu bahwa mereka telah melakukan perjalanan selama dua hari dua malam tanpa berhenti terpengaruh oleh kesejukan hawa udara di tempat itu tampaknya mereka agak mengantuk, mereka saling lirik kemudian salah seorang di antara mereka yang tadi menganjurkan beristirahat orang yang semula menggotong di sebelah kiri telah berdiri sesungguhnya, kita tidak boleh terlalu membuang waktu di sini kita harus tiba di tempat tujuan kita dengan segera jadi kita harus melanjutkan pula perjalanan kita tanda seru tanya kawannya yang duduk di tempat ketiga yaitu lebih baik kita duduk beristirahat di sini lebih lama ini membawa akibat tidak baik buat kita karena hanya akan membuat kita menjadi mengantuk dan akhirnya juga akan membuat kita akhirnya lalai jika saja pekerjaan yang ditugaskan kepada kita ini gagal maka akan membawa akibat buruk yang sangat hebat sekali kawannya saling lirik kemudian mereka melompat berdiri salah seorang di antara mereka berkata mari kita berangkat mungkin dalam 5 hari 5 malam kira harus melakukan perjalanan tanpa beristirahat ya, itu masih bukan pekerjaan yang terlalu berat buat kita karena biarpun harus melakukan perjalanan tanpa berhenti selama 10 hari 10 malam kita masih sanggup melakukannya hanya saja, yang terpenting buat kita urusan besar ini harus dapat diselesaikan dengan segera tiba di alamatnya sehingga tugas kita telah selesai menyahuti kawannya yang tadi menganjurkan agar mereka melanjutkan perjalanan lagi yang terpenting kita tidak terbuai oleh angin dan sejuknya hawa udara di tempat yang seperti ini sekali saja kita beristirahat kita akan menjadi lebih lemah dari semestinya kita akan merasa tambah lelah dan juga akan membuat kita mengantuk jika perasaan mengantuk itu telah menyerang kita tentu akan membuat kita menghadapi kesukaran tidak kecil jika dalam keadaan seperti itu tiba musuh datang tentu kita akan kehilangan semangat sedikitnya separuh setelah berkata begitu, orang tersebut yang pertama telah berdiri di dekat bungkusan besar itu bersiap hendak mengangkatnya dan kawannya telah mengikutinya, mereka berdelapan mulai mengangkat bungkusan itu pula begitulah, kedelapan orang ini telah melanjutkan perjalanan mereka dengan ringan dan semangat mereka terbangun lagi memang jika mereka berangkat dengan tujuan dan tekat yang kuat, terlebih lagi tampaknya mereka memiliki latihan lewekang yang kuat, dengan demikian mereka telah dapat memelihara tenaga dalam dan juga nafas mereka jika sekali saja mereka beristirahat, niscaya akan membuat mereka merasakan perasaan letih itu yang akhirnya hanya akan membuat mereka justru terbuai oleh perasaan mengantuk semakin berlari semakin lama akhirnya mereka tambah bersemangat dan di waktu itu juga memang telah dapat mereka lewati puluhan li lagi udara di tempat itu semakin dingin, pohon bunga yang bertumbuhan di tempat itu semakin banyak dan bunga yang tengah bermekaran pun tampak jauh lebih syarat dan menyiarkan harum semerbak yang luar biasa karena seperti juga orang tengah berada di sebuah kamar pengantin orang itu terus juga berlari, mereka tidak mau membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh perasaan mengantuk dan juga tidak mau semangat mereka menurun udara yang memang sejuk itu tidak diperdulikan mereka sedangkan waktu itu tampak mereka berlari semakin cepat tubuh mereka seperti juga terbang dan juga sepasang kaki masing bagian sudah tidak menginjak bumi lagi mereka berlari begitu cepatnya, sehingga hanya sosok tubuh dan warna pakaian mereka belaka yang tampak udara semakin dingin, dan juga hari mendekati sore namun kedelapan orang ini benar tidak bermaksud berhenti dari perjalanan mereka karena mereka ingin meneruskan perjalanan tanpa beristirahat sama sekali ketika mereka berdelapan tengah asiknya berlari seperti itu tiba mendesing sepasang panah api yang mengeluarkan suara mengaung dan suara mengaung itu telah memecahkan kesunyian di tempat itu di saat itulah kedelapan orang tersebut baru menghentikan lari mereka mengangkat kepala dan mengawasi ke atas menoleh kepada panah api yang mengeluarkan suara meraung dalam keadaan demikian wajah mereka berdelapan berubah menjadi pucat dan mereka saling pandang apa yang ku kuatirkan rupanya akan terbukti dan kejadian kata salah seorang di antara mereka pasti akan berhadapan dengan lawan kita harus lebih waspada rupanya lawan yang akan kita hadapi ini bukan sebangsa lawan yang ringan ketujuh orang kawannya mengiakan mereka bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan namun setelah panah yang mendesing mengeluarkan suara mengaung itu tidak terjadi sesuatu apalagi keadaan di sekitar tempat itu sunyi sekali tidak terlihat manusia di sekitar tempat itu dan juga tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun kedelapan orang itu menanti cukup lama tetapi apa yang mereka nantikan tidak juga kunjung datang malah kesunyian seperti itu akhirnya membuat mereka jadi jengkel sekali mari kita melanjutkan perjalanan kita ajak yang seorang lagi ketujuh orang kawannya setuju begitulah mereka telah melanjutkan pula perjalanan mereka berlari semakin lama semakin cepat tubuh mereka seperti terbang dan bungkusan yang sangat besar itu seperti juga tidak dirasakan beratnya lagi oleh mereka sedang kedelapan orang itu berlari begitu cepat justeru di saat itulah terdengar lagi suara mengaung yang sangat keras disusul dengan melesatnya sebatang anak panah meluncur di tengah udara malah panah itu menimbulkan kilatan api dan telah meluncur tinggi sekali kedelapan orang ini terkejut dan bersiap karena mereka segera juga menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman yang tidak kecil dan juga orang yang melepaskan anak panah itu pasti bukan sebangsa manusia sembarangan yang dapat mereka pastikan orang yang melepaskan anak panah itu niscaya bukanlah seorang diri tentunya mereka dalam bentuk rombongan dalam keadaan seperti inilah kedelapan orang itu telah berhenti berlari lagi dan saling pandang satu dengan yang lainnya dan berdiam diri sejenak lamanya namun tetap saja mereka tidak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu malah kesunyian semakin mencekam mereka udara semakin dingin malam telah menyelimuti permukaan bumi di sekitar tempat itu sedangkan kedelapan orang itu belum melanjutkan perjalanan mereka karena mereka seperti juga menantikan munculnya orang yang akan menghadang mereka dengan adanya panah bersuara itu mereka yakin bahwa tentu mereka akan dihadang sejumlah orang dan juga panah api bersuara itu tentunya sebagai isyarat belaka sedangkan kedelapan orang itu juga memaklumi bahwa mereka harus melindungi bungkusan besar itu tentu saja mereka tidak bisa bergerak sembarangan tetapi musuh yang mereka nantikan itu tidak kunjung muncul sedangkan panah ketiga telah mereka lihat lagi mendesing di tengah udara begitu nyaring suaranya apinya di kegelapan malam tampak begitu terang dan juga dilihat oleh mereka bahwa panah ketiga itu melesat dari tempat yang tidak begitu jauh dari tempat mereka berada kita jangan perdulikan mereka dulu jika mereka memperlihatkan diri barulah kita menghadapinya dengan demikian berarti kita tidak membuang waktu saja kata salah seorang di antara kedelapan orang itu kawannya yang lainnya tampaknya menyetujui mereka mengiakan dan demikianlah kedelapan orang itu bersiap hendak melanjutkan perjalanan mereka pula namun sebelum mereka bergerak justeru di waktu itu telah terdengar suara orang tertawa suara tertawa itu terdengar dari tempat jauh di sebelah barat kemudian menyusul suara tertawa lainnya di sebelah selatan lalu menyusul di sebelah utara dan kemudian menyusul pula di sebelah timur begitulah bergantian terdengar suara tertawa yang berpindah tempat didengar dari nada suara tertawa tersebut yang berbeda tentunya orang yang tertawa itu bukannya seorang belaka tentunya beberapa orang maka kedelapan orang itu semakin yakin bahwa mereka tengah berhadapan dengan musuh yang akan menghadang mereka itu bukan terdiri dari seorang saja tetapi beberapa orang karena itu, mereka semakin waspada namun seperti keputusan yang telah mereka ambil tadi mereka meneruskan perjalanan terus berlari semakin cepat tidak mau membuang waktu lagi mereka yakin walaupun mereka berlari terus toh akhirnya musuh yang akan menghadang mereka itu akan menampakkan diri kedelapan orang itu berlari terus mengambil ke arah barat tubuh mereka berkelebat-kelebat seperti terbang saja dan suara tertawa yang berpindah tempat itu terdengar semakin gencar namun selama belum melihat musuh yang akan menghadang mereka kedelapan orang itu tetap saja berlari dengan cepat sampai akhirnya mereka mendengar suara orang berkata dengan dingin berhentilah kalian telah terkepung rapat oleh kami maka jika kalian seandainya tumbuh sayap pun jangan harap bisa lolos dari kepungan kami suara itu dingin sekali mengandung nada memerintah terlihat betapapun kedelapan orang itu memiliki ketabahan dan keyakinan bahwa kepandaian mereka sangat tinggi poh tidak urung tergetar juga hatinya mendengar suara yang dingin tersebut yang seperti menyelusup ke dalam hati mereka masing dalam keadaan seperti inilah telah membuat kedelapan orang itu tanpa bersepakat terlebih dahulu mereka telah berhenti berlari dan berdiam diri sambil mengawasi sekitar tempat itu mereka hanya melihat keadaan tempat yang gelap pekat tidak ada seorang manusia pun yang tampak kedelapan orang itu mengawasi dengan waspada dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan juga mereka telah melihat bahwa di sekitar tempat itu sunyi hanya dipenuhi oleh pohon yang tumbuh tinggi menjulang ke atas tiba dalam kegelapan itu telah muncul beberapa sosok bayangan sosok bayangan hitam tersebut muncul seperti juga munculnya setan dan hantu yang tahu telah berdiri di depan mereka cuma saja disebabkan orang yang barusan muncul semuanya mengenakan pakaian yang serba hitam dan juga muka mereka masing ditutup dengan topeng hitam membuat mereka tidak bisa dilihat jelas berapa usia mereka dan bagaimana bentuk muka mereka keadaan hening sekali karena orang berbaju bertopeng hitam tersebut tidak segera membuka suara mereka berdiam diri saja kedelapan orang itu telah mengawasi orang yang menghadang di hadapan mereka salah seorang di antara kedelapan orang itu yang berada paling depan di sebelah kanan telah berkata dengan suara mengandung perasaan tidak senang air gunung dengan air laut tidak saling bertemu di dalam belanga tetapi kalian mengapa kalian menghadang kami dengan care pengecut seperti ini mengapa kalian tidak mau memperkenalkan diri dari golongan mana dan juga memperlihatkan muka kalian orang berpakaian serbah hitam itu tertawa perlahan mereka seperti juga tidak memandang sebelah matuk kepada kedelapan orang yang tengah menggotong bungkusan besar itu lebih baik kalian meletakkan dulu bungkusan itu barulah kita bicara bukankah sambil memanggul bungkusan sebesar itu kalian tidak akan leluasa tanda seru dingin sekali suara orang itu dia berkata dengan suara yang sengau bagaikan suara itu dikeluarkan lewat hidungnya dan yang lebih mengerikan lagi pada nada suaranya yang mengandung ejekan dan memandang rendah itu terdapat nafsu membunuh kedelapan orang itu memiliki kepandayan yang tinggi mereka merupakan orang berhati besi dan mereka selalu tidak pernah mundur menghadapi apapun juga karena itu sekarang melihat orang yang menghadang mereka ini tidak mengandung maksud baik selain berwaspada mereka pun mendongkol sekali mereka bersiap untuk menghadapi lawannya itu walaupun sambil memanggul bungkusan yang tengah mereka bawa itu diletakkan dan mereka menghadapi orang tersebut dikhawatirkan orang itu masih memiliki banyak kawannya yang kini tengah bersembunyi jika mereka berdelapan tengah dilibat dalam pertempuran barulah kawan dari orang berpakaian hitam tersebut muncul lu untuk merebut bungkusan itu jika urusan seperti itu terjadi mereka akan mengalami kesukaran tidak kecil di mana mereka tentu sulit sekali melindungi bungkusan besar itu salah seorang di antara mereka telah berkata terima kasih atas saranmu itu tetapi kami kira menghadapi tikus kecil seperti kalian walaupun dengan memanggul bungkusan besar ini tentu kami akan dapat merubuhkan kalian sengaja orang yang berada di depan sebelah kanan itu berkata angkuh untuk memancing kemarahan orang yang menghadang mereka benar saja orang yang mengenakan baju berwarna hitam dan topeng hitam itu jadi berjingkrak karena gusar mereka mendongkol sekali malah salah seorang di antara mereka telah membentak geram bagus bagus kalian ingin disebut sebagai pahlawan yang dapat melaksanakan tugas sampai titik darah terakhir bukan? apa maksudmu? tanya orang yang sebelah kanan dari delapan orang itu kalian tentunya ingin memperlihatkan bahwa kalian akan melaksanakan tugas kalian dan mempertahankan tugas itu sampai titik darah terakhir sampai menjelang kematian bukan kembali orang itu mengulangi pertanyaannya kedelapan orang itu sering tak mengeluarkan tertawa yang nyaring di sebelah kanan telah bilang jika memang itu dapat kami lakukan memang membahagiakan sekali karena kami ingin melaksanakan tugas ini sebaiknya jika terjadi ada tikus seperti kalian yang coba menghadang kami dengan sikap pengecut menutupi muka kalian dan juga tidak berani memperkenalkan diri dari golongan mana maka kami akan sapu bersih nah, kita tidak usah terlalu banyak bicara, mari kita mulai sambil menantang orang tersebut telah bersiap sedia begitu juga dengan ketujuh kawannya mereka bersiap-siap orang yang berpakaian serbah hitam dengan wajah mereka ditutupi topeng hitam itu berdiam diri saja mereka tidak segera menyerang karena mereka seperti juga mencari kesempatan untuk menyerang rupanya orang yang berpakaian serbah hitam tersebut menyadarinya jika saja mereka menyerangnya sembarangan niscaya kedelapan orang lawan mereka berada dalam keadaan siap-siaga berarti mereka akan memperoleh kesulitan untuk segera merebut kemenangan dan mereka sendiri rupanya belum lagi mengetahui dengan tepat sampai berapa tinggi kepandayan dari kedelapan orang itu karenanya, mereka hanya mengawasi seperti juga tengah menjajaki kepandayan kedelapan orang lawannya di saat itu terlihat bahwa kera kedelapan orang tersebut berdiri mereka seperti juga hendak mengambil posisi dari pahat kwa benar mereka seperti berbaris dan tengah menggotong bungkusan besar akan tetapi dengan posisi mereka seperti itu maka mereka akan dapat menyerang dan saling membela satu dengan yang lainnya tanpa mereka perlu melepaskan bungkusan yang mereka panggul itu karenanya, mereka pun telah bersiap dengan penuh kewaspadaan di waktu lawan mereka itu bungkam tidak bersuara maka mereka pun dalam tidak bersuara hal ini menyebabkan keheningan di sekitar tempat itu jika saja tidak terdengar suara nafas mereka niscaya akan diduga bahwa tentunya di tempat itu tidak terdapat seorang manusia pun juga setelah mengawasi sekian lama salah seorang dari orang berbaju hitam itu telah berkata dengan suara yang tawar baiklah, apakah kalian tidak akan menyesal jika dengan memanggul bungkusan besar tersebut kalian menjadi kurang leluasa bergeraknya sehingga akan dapat kami rubuhkan dengan mudah apakah kalian nanti tidak akan mengatakan bahwa kami ini merubuhkan kalian mempergunakan kesempatan di saat kalian tengah memanggul bungkusan itu tanda seru orang yang berdiri di depan dari kedelapan orang itu berkata dingin hem, tidak perlu banyak bicara lagi jika memang kalian yakin untuk menghadang kami tentunya kalian pun tidak memperdulikan apakah kami akan menyesali atau tidak yang penting pasti bahwa tujuan kalian akan tercapai bukan tanda seru mendengar jawaban seperti itu segera juga orang berbaju dan bertopeng hitam yang tadi berkata itu telah menjejakan kakinya tubuhnya melesat cepat sekali kedua tangannya diulurkan tangan kanannya berusaha menghantam telinga kanan dari lawannya sedangkan tangan kirinya mengincar akan mencengkeram kedua biji matelawannya gerakannya begitu cepat dan gesit tubuhnya berkelebat seperti bayangan membuat lawannya diam terkejut namun dia dapat mengelakannya hanya saja dia tidak keburu menangkis dan kawannya di belakangnya yang menangkis dengan demikian tampak jelas sekali adanya kerjasama yang ngerat sekali pada kegelapan orang itu tetapi kawan dari orang yang mengenakan baju dan topeng muka warna hitam itu pun tidak tinggal diam mereka semuanya berjumlah lima orang yang empat orang waktu melihat kawan mereka yang paling depan telah mulai menyerang maka berempat mereka pun menjejakan kaki masing tubuh mereka melesat sama gesitnya mereka bukan menerjang ke seorang lawan melainkan menyerang kepada kedelapan orang itu sekaligus seorangnya menyerang dua orang lawan dengan tangan kiri seorang sedangkan tangan kanannya seorang dengan begitu maka penyerangan yang dilakukannya itu menyebabkan kedelapan orang tersebut harus menghadapi lawan mereka masing tidak dapat saling kerjasama lagi rupanya kelima orang bertopeng hitam tersebut memang memiliki penelitian yang dalam terhadap kedelapan orang itu yang mereka duga memiliki kerjasama satu dengan yang lainnya dalam menghadapi musuh maka mereka berlima tidak bergerak dengan gerakan yang sekali saja karena mereka menyadarinya jika sampai mereka menyerang kepada seorang saja tentu lawan yang lainnya akan membantui kawannya buat menangkis atau juga buat membalas menyerang itulah sebabnya kelima orang bertopeng hitam itu telah mempergunakan kera bertempur sekaligus menyerang dengan kedua tangan mereka tubuh mereka berlima bergerak lincah sekali seperti juga mereka itu adalah seekor burung raja wali atau juga seekor naga yang tengah menyambar kian kemari dengan ganas sedangkan kedelapan orang yang menggotong bungkusan besar itu pun tidak tinggal diam mereka memang sekaligus berdelapan telah diserang oleh lawan mereka namun kenyataannya toh mereka masih dapat berkelit dan balas menyerang dengan kerjasama yang cukup baik memang aneh juga kera bertempur dengan saling membela kawan jika mereka diserang mereka tidak memperdulikan serangan yang tengah menuju dirinya bahkan mereka telah menggerakkan tangan buat menolongi kawan mereka serangan pada diri mereka sendiri akan dipunahkan atau ditangkis oleh kawan mereka yang lain dengan demikian kedelapan orang itu masih memiliki kerjasama yang baik kelima orang bertopeng itu rupanya telah dapat melihat bahwa orang yang menjadi lawan mereka ini bukan orang yang mudah dirubuhkan dengan segera mereka berdelapan memiliki suatu kera bertempur untuk saling membela dan melindungi sehingga kera bertempur mereka cukup membingungkan kelima orang lawan mereka setelah bertempur sekian puluh jurus masih tidak berhasil mendesak ke delapan lawan mereka ialah seorang dari kelima orang berpakaian hitam tersebut telah mengeluarkan siulan yang sangat nyaring sekali dan berbareng dengan suara siulan tersebut maka terlihat betapa dari segala penjuru empat itu dari balik batang pohon dan dari atas pohon telah bermunculan sosok tubuh yang mengenakan pakaian hitam dan wajah masing ditutup secari kain topeng berwarna hitam juga jumlah mereka puluhan orang kera mereka melompat muncul juga memperlihatkan tingginya ginkang mereka karena tubuh mereka berkelebat seperti bayangan saja kedelapan orang yang tengah memanggul bungkusan besar tersebut jadi mengeluh karena mereka melihat bahwa untuk menghadapi kelima orang itu saja sudah sulit apalagi sekarang telah bermunculan orang lawan baru yang kepandainya pun tampak tidak rendah jika memang puluhan orang lawan tersebut maju serentak buat mengepung mereka niscaya hal ini akan membuat mereka berdelapan memperoleh kesulitan walaupun bagaimana kompaknya mereka namun untuk menghadapi puluhan orang lawan yang memiliki kepandain rata tinggi seperti itu niscaya akan membuat mereka kewalahan juga malah jika kelak mereka kehabisan tenaga di waktu itulah mereka akan rubuh dengan sendirinya atau juga dirubuhkan dengan mudah kelima orang berpakaian hitam itu ketika melihat kawan mereka telah muncul tertawa bergelak nyaring sekali dan juga mereka tambah bersemangat tenaga mereka semakin kuat saja tangan mereka bergerak semakin cepat menimbulkan kesiuran angin yang sangat santar daun kering di bumi telah terhembus berterbangan ada juga pohon yang memiliki tidak begitu besar jadi tumbang kena diterjang atau tertubruk oleh orang yang tengah bertempur itu hanya saja, betapapun juga memang kedelapan orang itu cukup tangguh mereka memang melihat bahwa untuk menghadapi sekaligus puluhan orang lawan sudah bukan pekerjaan yang mudah toh mereka masih dapat bertahan dengan baik sekali sama sekali mereka tidak melepaskan bungkusan besar yang masih dipanggul dan juga mereka masih dapat bertempur dengan kompak sekali saling tolong satu dengan yang lainnya di antara mereka sedangkan saat itu terlihat bahwa salah seorang di antara kedelapan orang itu mulai letih dia lebih banyak berkelit dan sudah jarang bisa balas menyerang guna melindungi kawannya dengan demikian barisan kedelapan orang ini terancam keruntuhan karena jika saja yang seorang ini rubuh karena letih tentu mereka akan kebobolan dan pecahlah barisan tersebut sehingga telah membuat ketujuh orang kawannya jadi sibuk sekali buat melindunginya agar kawan mereka yang seorang itu tidak kehabisan tenaga dan rubuh mereka memberikan kesempatan kepada kawan mereka itu untuk dapat beristirahat guna memulihkan tenaganya karena itu, kekompakan mereka berdelapan pun jadi timpang dan mereka pun semakin terdesak dan sibuk sekali mengelap dan melindungi kawan mereka belum lagi datangnya serangan yang langsung kepada mereka waktu kedelapan orang itu mulai terdesak justru puluhan orang berpakaian serbah hitam itu telah melurup maju mereka menghampiri dengan sikap mengancam malah ada di antara mereka yang telah mulai menerjang maju untuk membantu kawan mereka dengan majunya puluhan orang tersebut membuat kedelapan orang yang tengah memanggul bungkusan besar itu semakin terdesak kalau saja mereka melepaskan bungkusan besar itu sehingga mereka bisa memergunakan kedua tangan mereka dan dapat bergerak lebih leluasa tentu mereka akan dapat memberikan perlawanan yang lebih baik lagi hanya saja jika mereka melepaskan dan menurunkan bungkusan besar itu mereka khawatir kesempatan itu dipergunakan oleh kawan orang berbaju serbah hitam itu buat merampas bungkusan itu maka kedelapan orang itu jadi salah tingkah dan mereka juga tidak tahu dengan care apa sebaiknya menghadapi lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka dengan majunya puluhan orang lawan baru kedudukan kedelapan orang itu semakin terdesak juga mereka sampai mengeluh di dalam hati sebab mereka melihat tidak ada kemungkinan lagi buat mereka menghadapi lawannya tersebut yang membuat kedelapan orang itu jadi kikuk dan tidak leluasa bergerak adalah bungkusan besar yang dipanggul mereka dengan demikian membuat mereka hanya bisa memergunakan satu tangan belaka karena mereka masing memergunakan tangan mereka yang satu buat memegang bungkusan itu sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh kepandayan mereka berarti juga bahwa mereka terhambat dalam membalas menyerang atau menghadapi lawan yang jumlahnya jadi semakin banyak itu sedangkan seluruh lawan dari kedelapan orang itu yang memakai baju hitam dan topeng hitam berjumlah puluhan orang tampaknya mereka semua memiliki kepandayan yang tinggi di mana mereka selalu mengincar bagian yang berbahaya mematikan pada diri kedelapan orang itu dalam keadaan terdesak seperti itu cepat sekali telah puluhan jurusan namun sejauh itu kedudukan dari kedelapan orang tersebut mulai goyah mereka sedikit lagi tentu akan tergempur bobol barisannya yang berarti mereka akan segera dapat didesak jauh lebih hebat lagi orang yang berpakaian serbah hitam dan bertopeng hitam itu semakin lama bertempur semakin bersemangat karena mereka melihat kedelapan orang lawan mereka hanya dapat mempertahankan diri tidak lama lagi pasti akan dapat mereka rubuhkan dan itu hanya tergantung dari masalah waktu belaka pengah orang berpakaian serbah hitam dan bertopeng itu bergirang hati tiba saja salah seorang di antara mereka telah berseru nyaring dan tubuhnya terhuyung kemudian terjungkal rubuh di tanah dia bergulingan kemudian diam tidak bergerak karena telah tertotok dan totokan itu membuatnya tidak bisa bergerak lagi kawannya kaget semula mereka menduga bahwa kawan mereka yang seorang itu kena ditotok oleh salah seorang lawan mereka baru saja mereka ingin memperhebat serangan mereka mendesak kedelapan orang itu justru dari balik sebatang pohon telah melangkah tenang seorang pendeta agak luar biasa pendeta yang satu ini ia tampaknya buta dan berjalan dengan langkah yang sabar juga bentuk tubuhnya tinggi besar kepalanya yang buta klicin tampak berkilat di waktu itu tampak berdelapan orang yang memanggul bungkusan besar itu telah berhenti untuk mengadakan perlawanan karena mereka melihat lawan mereka berdiam diri dan mereka telah melihat ada seorang pendeta yang muncul kedelapan orang itu mengetahui bahwa yang telah merubuhkan salah seorang lawan mereka itu tidak lain dari si pendeta dan salah seorang dari kedelapan orang itu sempat melihatnya pendeta itu memergunakan sehelai daun kering yang dilontarkan kepada orang itu yang luar biasa walaupun hanya sehelai daun kering namun daun kering itu dapat meluncur begitu cepat dan mengenai jalan darah di tubuh orang yang tertotok tersebut membuat orang itu terjungkel dan bergulingan tidak bisa bergerak lagi pendeta bertubuh tinggi besar itu merangkapkan serasang tangannya ia mengucapkan ujar Seng Buddha beberapa kali sikapnya sabar sekali mengapa harus saling membunuh dan mencelakai? mengapa? bukankah kalian satu dengan lain sesama? manusia harus saling mencintai tegur pendeta itu kemudian dengan suara yang halus jika memang ada urusan yang tidak bisa diselesaikan mari loceng ingin membantu untuk menyelesaikannya puluhan orang berpakaian serbah hitam itu telah mendelik bengis kepada pendeta ini mereka memperoleh kenyataan bahwa pendeta ini benar bertubuh tinggi besar namun sepasang matanya buta hanya terlihat pulih matanya yang bergerak saja sedangkan pendeta itu yang tampak begitu tenang juga rupanya seorang yang tidak sembarangan menggerakkan tangan membuat mereka jadi berhati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!